Jemaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun berdasarkan waktu pelaksanaan hajinya termasuk dalam haji tamatu yaitu jemaah haji yang mengerjakan umroh dan haji dengan terpisah. Mereka pun melakukan umroh terlebih dahulu kemudian baru berhaji. Ada tiga jenis haji berdasarkan waktu pelaksanaannya. Haji Tamatu yakni jemaah haji yang mengerjakan umroh dan haji dengan cara dipisah. Jemaah haji tamatu biasanya datang ke Tanah Suci pada masa awal haji. Mereka pun melakukan umroh terlebih dahulu kemudian berhaji. Haji Kiran melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat. Berbeda dengan haji tamatu, haji Kiran tidak melepas pakaian ikhramnya seusai umroh karena langsung akan melaksanakan haji. Sementara itu haji ifrat yakni jemaah yang melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji terlebih dahulu baru kemudian melakukan umroh. Jemaah haji Indonesia melakukan haji tamatu karena datang ke Tanah Suci sebelum pelaksanaan haji. Termasuk 60 jemaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun. Setelah terbang dari Indonesia hingga sampai di Arab Saudi, Jemaah haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun melakukan umroh terlebih dahulu dan menunggu waktu haji boleh melepaskan kain ikhramnya namun harus membayar dam. Pelaksanaan haji tamatu dan Kiran diwajibkan membayar dam berupa menyebeli seekor kambing atau berpuasa 10 hari. Dasar haji tamatu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Pak Kopi, daerah mana ini Pak? Ini daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah tempat penyembelian kambing yang ada di Hudaybiyah. Di sini sudah ada pasarnya cuma tempat penyembelian saja, tempat pemotongan saja. Jemaah haji KBH Jabal Rahmah usai secara kolektif membayarkan uang dam, kemudian dibelikan kambing atau domba dan bisa menyaksikan proses penyembelian tersebut di rumah penyembelian khusus yang ada di daerah Hudaybiyah. 60 ekor kambing maupun domba pun satu persatu menunggu giliran untuk dilakukan penyembelian. Tak lupa, Karom dan juga Karu turut mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphone untuk dibagikan kepada seluruh jemaah haji KBH Jabal Rahmah karena pada kesempatan kali ini tidak semua jemaah bisa ikut menyaksikannya. Proses penyembelian hewan dam ini sangatlah steril dan bersih. Tepatnya sangat berbeda dengan lokasi penyembelian hewan pada umumnya. Nantinya daging dari hewan dam tersebut akan dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Selamat menikmati. Jemaah haji KBH Jabal Rahmah yang sangat kompak ini juga rajin memasak terutama para jemaah perempuan. Kali ini mereka memasak gulik kambing. Masakan ini biasanya setelah matang akan dinikmati bersama-sama. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.